Intro Halo Halo Boss Sibuk bikin turnamen gajah demi ranking FIFA saat Indonesia kejar Piala Dunia Rival Timnas Indonesia di ASEAN sibuk bikin turnamen gajah demi menaikkan ranking FIFA Timnas Indonesia berhasil lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Keberhasilan sekuat Garuda ini gagal diikuti oleh tim dari negara-negara Asia Tenggara lainnya Indonesia berhasil lolos setelah menang 2-0 lawan Filipina di Staten Utama Keluara Bung Karno Kemenangan itu membuat sekuat Garuda melaju dengan status runner-up grup F Timnas Indonesia mengoleksi 10 poin Unggul dari 2 tim ASEAN lainnya yakni Vietnam di posisi ketiga dengan 6 poin dan Filipina 1 poin di posisi keempat Pada laga terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Sebetulnya masih ada 2 tim ASEAN lainnya yang berpeluang lolos dari grup lainnya Mereka adalah Thailand di grup C dan Malaysia di grup D Bagi Thailand kegagalan ini sungguh menyakitkan Karena di laga terakhir berhasil menang 3-1 melawan Singapura Hanya saja Thailand harus kandas karena gagal menggeser China di posisi runner-up Padahal China di laga terakhirnya kalah 0-1 dari Korea Selatan China dan Thailand sebetulnya sama-sama memiliki 8 poin dan agresivitas goal 9 serta kebubulan 9 kali Hanya saja Thailand kalah secara hit to hit dari China Sebab pada pertemuan pertama Thailand kalah 1-2 dari China Dalam pertemuan kedua bermain imbang 1-1 Kegagalan Thailand kemudian ditusul Malaysia dari grup D Malaysia juga gagal menggeser Kyrgyzstan meski menang 3-1 atas China Taipir di laga terakhir Malaysia tertinggal 1 poin dari Kyrgyzstan di posisi runner-up yang bermain imbang 1-1 lawan Oman Hasil imbang itu membuat Kyrgyzstan mengemas 11 poin Sedangkan Malaysia hanya 10 poin Berbeda dengan timnas Indonesia yang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 Para rival ASEAN yakni Thailand dan Vietnam kompak bikin turnamen kontra tim Eropa pada FIFA Maged Day Seperti diketahui, pada agenda FIFA Maged Day bulan September mendatang timnas Indonesia Bakal kembali bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia Tergabung di grup C, nantinya sekuat Garuda akan berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China Untuk merebutkan dua jata tiket lolos Bagi timnas Indonesia, ini merupakan kali pertama dalam sejarah sekuat merah putih tampil di putaran ketiga bapak kualifikasi Menurut laman FIFA, timnas Indonesia akan jalani laga perdana menghadapi Arab Saudi yang akan dimainkan pada tanggal 6 September 2024 Atau sekitar 4 pekan lagi di King Abdullah Soforjiti Setelah bertanding melawan Arab Saudi, 4 hari berselang timnas Indonesia akan menjamu Australia di Staten Keluarapung Tomo GBT Surabaya Jika timnas Indonesia akan bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 Namun lain halnya dengan para rival Garuda di ASEAN seperti Thailand dan Vietnam Dua negara yang gagal lolos ke putaran ketiga tersebut Sepakat membuat mini turnamen dengan mengundang tim Eropa untuk mengisi agenda FIFA Maged Day mereka Mengansar dari laman Viet Vot Balcom, disebutkan bahwa Thailand dan Vietnam akan menggelar mini turnamen dan mengundang Rusia sebagai lawan Lebih lanjut, laga yang bertajuk Trinathions Turnamen tersebut bakal bergurit pada 5 hingga 10 September di Maidin Stadium Hanoi Trofeo tersebut bisa jadi momen kebangkitan Thailand dan Vietnam yang sama-sama tengah terpuruk sepanjang tahun 2024 ini Tercatat, Thailand baru dua kali meraih kemenangan sepanjang 2024 dan menelan tiga kekalahan di semua ajang Sedangkan Vietnam, sekuat berjuluk The Golden Star ini malah jauh lebih buruk dengan catatkan tujuh kekalahan dan cuma sekali menang Bahkan, Vietnam alami tiga kekalahan beruntun ketika bertemu Timnas Indonesia di berbagai ajang sepanjang tahun 2024 Sementara Malaysia akan membuat turnamen Piala Merdeka dengan mendatangkan negara-negara seperti Tajikistan, Lebanon, dan Filipina Selamat menikmati